CP5, CP7 Gagak pake helm Gagak pake jaket Lihat tuh Anjir, anjir, mantap lah Patut dicontoh 40 jutaan untuk motor maksi Di belakang gua ini Emangnya worth it Ini dia New NMAX Turbo Lihat guys, di depan gua Ini adalah New NMAX Turbo 155 Nih kalian bisa lihat nih Tecmax Katanya sih kononnya ini ada turbonya gitu temen-temen Nah, hari ini Fadilski akan bahas ya Kumpas tuntas ala Fadilski Kira-kira beneran gak sih NMAX ini ada turbonya Atau hanya sekedar gimmick marketing Hmm, langsung aja yuk kita check it out Nah guys, sebelum gua review lebih lanjut Mengenai motor ini Jadi nanti gua bakal eksperimen Kayaknya nih gua orang pertama Yang akan ngisi 5000 atau goceng Untuk NMAX Turbo terbaru di Indonesia Kira-kira reaksi Tim-tim di SPBU nya seperti apa ya Tonton video gua ini sampe abis pokoknya Bakal seru banget bersama dengan NMAX Turbo dan Fadilski Oke guys, jadi pembahasan gua yang pertama itu Gua bakal bahas dari bagian depannya dulu nih Untuk bagian headlamp nya ini Penuh dengan kontroversi nih temen-temen Jadi sekarang itu di NMAX Turbo Sudah menggunakan LED Pro G ya guys ya Ini bener-bener masih Banyak perbincangan, banyak Pro dan Contra juga Ya kurang lebih seperti ini Sen nya juga nyatu ya Sama bisa dibilang headlamp nya ini Ya kurang lebih seperti ini guys Kayak bisa 1,2,3,4 Kayak segi 4 gitu nih temen-temen Menurut kalian gimana? Cocok gak di NMAX baru Dengan model headlamp seperti ini? Coba komen di kolom bawah ya Terus nanti di akhir video gua bakal kasih liat Lampu depannya nanti seperti apa Nah, kalau kita turun ke bawah lagi Masih sama ya menggunakan ring 13 Untuk bagian ban depannya Terus seperti inilah tampilannya Ini juga kalau kalian bisa lihat detail Ini doff ya temen-temen ya Warna hitam Dengan ada list Maxi Signature Wow ya Kurang lebih seperti ini guys Kalau untuk tampilan depannya Simple aja sih kalau dari gua Dan logonya sih yang menurut gua Lumayan prestige itu Tecmax NMAX ini nih Ini gak ada sih Di NMAX Old Ini tidak ada Kalau blue core ini Di bagian stang ini ada ya Kalau gak salah di NMAX Old Nanti kita akan bahas mengenai kokpitnya Tapi Yang paling bisa dibilang Mengikat perhatian gua Yaitu ini temen-temen Bagian mesin Karena mesin di NMAX baru ini Sudah berbeda dengan NMAX lama Dimana NMAX baru itu sudah menggunakan YE CVT Atau Yamaha Electronic CVT Dimana mesin ini itu menggantikan sistem CVT konvensional yang lama Dimana kalau yang lama itu Dia menggunakan roller Ya Disini itu sudah menggunakan teknologi Yamaha yang terbaru yaitu Elektrik Disini gua gak akan buka seperti apa Tapi intinya gua jelasin aja Kalau simple aja Intinya di NMAX baru itu sudah menggunakan YE CVT Intinya lebih canggih dibandingkan NMAX Old gitu temen-temen Oke Sekarang kalau kita bahas mengenai Dashboard nih temen-temen ya Disini Ya Set Gua naik nih ya Kalian juga bisa lihat ya Kurang lebih Stangnya seperti ini Ada logo Yamaha nya di tengah Terus disini bensinnya Kedap-kedip ya Nanti kita akan isi bensin Dan Disini Kalian bisa lihat juga Bagian kiri itu banyak banget tombol temen-temen Jadi pas muncul pas start engine tuh kayak gitu Tinggal di okein aja Seperti ini Nanti untuk detailnya bakal gua kasih lihat pas kita udah lagi riding Pas udah di helm Tapi disini gua pengen kasih lihat ke kalian bagian kirinya nih ya Di deket stang itu ada apa aja Mode apa aja Jadi disini tuh ada mode shift Wah ini baru sih ini ini baru Terus disini ada mode tombol back sama home Send kiri seperti biasa Send kanan ya Terus disini lampu dim Tuh Oke Terus disini ada mode Ini yang menarik nih mode ini Jadi ada dua mode ya Ada T-Mode Sama S-Mode temen-temen Nah Pasti kalian nanyakan T-Mode itu apa S-Mode itu apa Nah T-Mode itu adalah Town Communiting Mode Dan S-Mode itu adalah Sport Touring Mode temen-temen ya Jadi beda nih Jadi kalau Town Communiting Mode ini Biasanya dipakai untuk daerah perkotaan Ya kalau kalian mau gawe Atau aktivitas biasa di dalam kota gitu ya Lebih cocok T-Mode Tapi kalau kalian pengen touring gitu ya Misalnya ke Ciletuh Ke Anyer Terus ke Puncak Atau misalnya ke destinasi-destinasi yang agak jauh gitu Kalian bisa ganti di mode ini Jadi Sport Touring Mode seperti itu Nanti kita bakal Gue akan kasih lihat juga ini reaksi gue Ketika gue pake dua mode ini tuh seperti apa Oke kita lanjut Kalau di bagian ini sama seperti biasa Dia ada Mode Hazard ya Mode Hazard Terus kemudian ini Electrical Stutter juga temen-temen ya Terus ada Mode Stop & Go nya juga temen-temen ya Ini Off Ini On nya Ada Mode Stop & Go Terus disini Dashboard nya itu temen-temen ya Set Nanti takut akinya sowak nih guys ya Takut akinya sowak nih Kita buru-buru aja Jadi di mode dashboardnya ini Menurut gue dia sudah menggunakan Mirip banget kayak X-Max terbaru Jadi dia udah TFT Terus dia udah Yamaha Connected juga Oke sekarang kita masuk ke bagian joknya nih guys ya Kalau joknya sih menurut gue Bisa dibilang ajib ya Karena motifnya itu rajutannya Ada aksen kuningnya nih Kalau kalian bisa liat detail Terus ada bordiran N-Max nya gitu temen-temen Nah Terus kalau untuk hanger belakangnya Ini dibalut dengan warna hitam doff ya temen-temen ya Sama sesuai dengan warna dia punya body Nah Kita geser lagi sedikit ke belakang Nah ini yang menarik nih Stop Lamp Wah Ini sih Ini menurut gue Sangat berbeda ya Dengan Bisa dibilang N-Max Old Kita akan langsung nyala ini Kalau Stop Lamp Karena menurut gue ini salah satu yang Cukup ajib gitu ya temen-temen ya Nih Dia kurang lebih seperti ini Wuuu Kita coba send ya guys ya Hazard ya Sekalian langsung deh Berh Gila Des Nah Gue akan kasih ke kalian nih Lebih detail ya Jadi hazard nya tuh kanan kiri Dan dia Stop Lamp nya tuh lebih sipit ya temen-temen Ada aksen dua garis gitu Sep Jadi ngebuat lebih sporty dan lebih tajem aja gitu temen-temen Terus disini Yang uniknya itu adalah Menurut gue pribadi ya Pada saat N-Max baru keluar awal-awal Atau pertengahan gitu ya temen-temen Gue sempet melihat Model Stop Lamp Aftermarket seperti ini Ya kalo gak salah Sempet ada yang jual Atau model T-Max yang agak lama Atau model seperti ini Intinya Sempet dijual model aftermarket Yang model seperti ini Atau mirip seperti ini Coba kalian pernah gak sih ngeliat dulu juga N-Max yang old Tapi udah ganti Stop Lamp aftermarket seperti ini Kalo ada yang punya pengalaman yang sama Bisa komen di kolom bawah ya Jadi Menurut gue sih Gue lebih seneng dan lebih Apa namanya Lebih suka dengan model Stop Lamp yang baru seperti ini Dengan ada logo Yamaha di tengah-tengah nih Beuh dibalut dengan kayak krum gitu temen-temen Wih mantap sih Terus kita lanjut Oh iya Untuk shocknya juga ini udah diganti ya Dengan provender Beuh ini jadi perpaduan warna hitam black dove Dengan spring merah sama tabung merah ini Jadi tambah elegan gitu ya temen-temen ya Ya kurang lebih Singkatnya seperti ini Kalo untuk bagian kelapot sih masih Perlebih masih sama Dan kalo di bagian Bagian bawah nih Emblem ya Emblemnya ini dia warna gold juga temen-temen N-Max Terus disini juga sama N-Max juga dibalut warna gold Nah disini Untuk yang turbo itu Dia sudah menggunakan sistem keyless Jadi dia sudah tidak menggunakan kunci lagi Ya mirip-mirip bener-bener Kayak X-Max lah guys Oke buat yang penasaran bagasinya itu seperti apa Langsung aja nih kita buka ya Open Bagasi Set Wow Cukup luas sih guys ya Dan ini sudah dibalut sama Bisa dibilang part dari GMA juga GMA product series Terus ada sarung tangan yellowhorn 2 Ada 2 biji Eh 1 pasang ya 2 biji Sama ada XGS Hurricane 2 Sama jas hujan buat jaga-jaga Kurang lebih bagasinya Spacenya seperti ini Dan kalo dia ditutup Begini Begini Eh 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 kamu Nah dia naik sendiri gitu guys Oke kita tutup dulu Yang buat penasaran tangki bensinnya seperti apa Langsung aja kita cek Oh seperti ini nih guys ya Kita buka Nah kurang lebih seperti itu Ya masih bilang sama Mirip-mirip ya Kayak bisa dibilang tangki bensin Pada umumnya teman-teman Terus disini juga ada Apa namanya Kolong ya Bukan kolong sih Maksudnya space bagasi kecil Untuk bagian depan kanan Dan dia juga ada charging portnya Teman-teman ya Disitu ya Gue buka nih ya Charging portnya Itu dia Charging port teman-teman Beuh Kalo bisa lihat di dalam situ Ketupan tanganku nggak Oke Itu disini ada charging port Di sebelah kiri Dan ada space bagasi Di sebelah kanan 5.000 ya Bisa kan ya Oke Aduh beneran cuy Asli 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 Nambahnya cuma berapa Anjir Aduh Oke Kita gas dulu Kita lihat dari Kedip-kedip jadi Tetep dong Satu bar Gas kan Wuhu Aduh 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 Masih Nisi Bensin Dan berhasil Mission complete ya Buset Gila Bocil-bocil Sekarang Naik motor Gak pake helm cuy Dan Seperti biasa Kita Eh Merah lagi Hari ini Sudah berhasil Dengan N-Max Nisi bensin 5.000 Dan Kalo nggak bisa lihat Ini modenya ya T-Mode sama S-Mode ya Tuh Jadi dia Hazardnya juga nyala Mantap Wih Gila Ngebut sekali Bocil Anjay Gila Gak pake helm Orang tuanya udah paling bener dah Asli Gak pake helm Gak pake jaket Lihat tuh Anjir Anjir Mantap lah Patut dicontoh ini mah Patut Oke balik lagi ke N-Max Jadi Modenya tuh ternyata Ketika kalian lagi Jalan seperti ini Ya Kalian gas kayak gini nih Itu tetep kalian bisa ganti loh S-Mode T-Mode Tuh GE CVT Tuh ada tulisannya ya Terus dia punya Apa namanya Dashboard Dan speedometer kayak gini nih guys nih RPM Lihat tuh Wing Naiknya gitu Ciii Nanti gue bakal kasih liat ke kalian Shift nya seperti apa Kayak gini nih Shift ya nih Shift ya Oh tuh Lihat kan Disini Nyala nih Oh tuh Mantap Nanti gue bakal kasih liat Kalau track nya sudah Lebih mendukung Untuk nyoba GE CVT Seperti apa Biar kalian bisa liat secara lebih jelas dan detail guys Ciaow Kita coba ya Kita coba ya Kita balap veloz EVA udah Itu Dem Satu Dem Dua Dem Tiga Tembus cepai gak? Oke Semua tembus cepai Si Goceng Anjir Wuhu Cepai lima Cepai lima Cepai lima Oke Not good Eh not good It's good It's good It's good The side blue mini copper Mini super Oke Sekarang kita coba pake Town mode ya VV udah bunyi Dem Satu Oh iya Lebih berasa sih emang Lebih berasa narik gitu Coba ya Kita barep beat nih Set Civic Maaf Sorry VV udah muncul RPM 8000 Der 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 Udah bentok Cepai lima Cepai tujuh Cepai lapan Ke 120 masih agak Lamban ya Kalau ke 120 Tapi Ke 100 Kalau kalian bisa lihat tadi Sudah terbukti Bener Yamaha Electronic CVT Joss Cuman Ya Kalau kalian beli ini Gue juga Agak Kepikiran sih Kalau Biasanya kan Kalau Matic kan main kirian Bore up Stroke up gitu ya Kalau udah pake elektronik Berarti gak bisa ganti roller Dan Perintilan-perintilan lainnya dong Emang udah Ya udah Gini aja gitu loh Emang seperti itu ya Coba kalian komen Kalau kalian paham Dan Lagi-lagi kenapa Ini gue sebenernya NMAX itu Menurut gue Salah satu rekomendasi Motor harian Karena Ini nih Riding positionnya ya Teman-teman ya Beda dengan Aerox Stylo Atau Bisa dibilang 155cc Atau 50cc Lainnya Dia bisa selonjoran Cuy Liat dong Ini nih Menurut gue Privilege NMAX ya Dimana Kalau lu Emang radius jarak Kerja lu Lumayan jauh Segala macem Ini sangat berguna gitu loh guys Dibandingin lu napak Seperti ini Lu bisa selonjoran Kita belok kanan Wow Aduh Ngeri Ngeri Mau kemana cuy Menurut gue Itu aja sih Refusing part dari Padilsky Hari ini mengenai All New NMAX Turbo Sebenernya yang paling menonjol itu Ya Ini sih Dengan adanya Yamaha Electronic CVT ini Dan Sedikit Banyak perubahan Dari bagian Headlamp D nosotros Dan stop lamp belakang sih Sisanya sih overall kayaknya masih mengambil Kesan atau Bisa dibilang cloningan Dari kakaknya yaitu X-Max Ya seperti keyless Kemudian tampilan sebeda-beda Y-Connected dan lain-lain Semoga kalian suka, thank you banget yang udah nonton Sampai habis, gue gak tau nih video ini bakal Tembus tetap ratusan perak Fuse atau ternyata bisa Mendongkrak gue Ya let's see lah, yang penting kita udah ikhtiar Semoga ini juga bisa bermanfaat Buat temen-temen semua dan Buat temen-temen yang emang Ragu, tadi pengen beli NMAX All new turbo ini Jadi dapet insight lagi nih Supaya bisa Akhirnya beralih kah Ke NMAX turbo atau tetap di NMAX lama Atau motor lama kalian, oke Waduh Vespa 2 lagi Lagi pengen, gue juga main Vespa 2 nih, haha Oke I'll see you next video, I'm Fadil